P.T. Utama Karya P.T. Utama Karya melanjutkan pembangunan jalan tol Trans Sumatera sepanjang 2.765 km. Adapun proyek ini telah diatur dalam Peraturan Presiden No. 117 tahun 2015 tentang percepatan pembangunan jalan tol Trans Sumatera dalam rangka pengembangan kawasan di Pulau Sumatera. Direktur Utama Karya Budi Harto menyampaikan merupakan jaringan jalan tol terpanjang di Indonesia dari Banda Aceh hingga Lampung sepanjang 2.765 km yang terdiri dari 24 ruas jalan tol dan ditargetkan selesai pada tahun 2024. Infrastruktur jalan menjadi porsi besar dalam PSN untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dalam pembangunan jalan. Saat ini Utama Karya sedang melanjutkan pembangunan tol Trans Sumatera sepanjang 771 km. Kami melaksanakannya dengan dedikasi yang tinggi karena kita tahu tujuan dari infrastruktur yang kita bangun ini untuk apa. Jalan Tol Trans Sumatera merupakan bagian dari proyek strategis nasional yaitu proyek infrastruktur yang bersifat strategis meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan di daerah. Pembangunan bendungan, pos lintas batas negara PLBN dan palaparing juga merupakan usaha pemerintah sehingga pembangunan infrastruktur merata di seluruh Indonesia. Dengan begitu, istilah Jawa Sentris akan berganti menjadi Indonesia Sentris. hadirnya infrastruktur jalan, di Sumatera akan banyak memberikan dampak positif kepada masyarakat, serta meningkatkan produktivitas kegiatan ekonomi. Semua infrastruktur yang kita bangun merupakan wujud pengabdian dan loyalitas utama karya kepada negeri dan masyarakat. Ini persembahan kami untuk Indonesia Maju. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.